Polisi masih memeriksa 5 anggota DPRD Labuan Batu Utara yang tertangkap basa pesta narkoba. Meski hasil tes urin, anggota DPRD positif narkoba hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sat narkoba, Polres Asahan masih terus memeriksa 17 orang yang tertangkap pesta narkoba di sebuah tempat karaoke Sabtu lalu. Lima anggota DPRD Labuan Batu Utara yang ikut terjaring juga masih menjalani pemeriksaan intensif. Meski hasil tes urin kelimanya positif narkoba, hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara polisi juga masih menyelidiki sumber barang haram yang digunakan kelima anggota DPRD Labuan Batu Utara. Sebelumnya, 5 anggota DPRD Labuan Batu Utara beserta 4 rekan dan 7 wanita pemandu lagu diamankan di sebuah tempat karaoke di Jalan Seikopas, Asahan, Sumatera Utara. Dari hasil tes urin, 5 anggota DPRD Labuan Batu Utara positif mengonsumsi narkoba jenis ekstasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!